Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MD buka suara soal pertemuannya dengan bakal calon presiden, Capres, dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Dilihat dari unggahan Ganjar Pranowo di Instagram, momen pertemuan itu terjadi pada Senin, tanggal 12 September tahun 2023, sore hari. Keduanya nampak ngopi bareng dan tertawa bersama di sebuah taman. Menanggapi hal itu, Mahfud MD menjelaskan pertemuan itu hanyalah momen santai sembari bernostalgia. Mahfud menegaskan tak ada pembahasan tentang cawa pres Ganjar Pranowo. Pertemuan dengan Pak Ganjar itu ngobrol-ngobrol ringan aja, bicara soal, masa lalu, dia kan temen saya dulu waktu di DPR. Oleh sebab itu kita tidak bicara soal capres-cawa pres, kita tahu itu, kalau untuk koalisinya PDIP itu nanti akan ditentukan oleh koalisi yang dipimpin oleh Bume Gawati, ungkap Mahfud MD dikutip dari Kompas TV. Sementara itu, politisi PDIP perjuangan Deddy Sitorus juga memastikan pertemuan antara Ganjar dan Mahfud MD tak membahas mengenai cawa pres. Ia menjelaskan pertemuan itu hanya membahas terkait situasi nasional setelah Ganjar melepas jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah. Deddy menegaskan penentuan cawa pres Ganjar Pranowo ditentukan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui, selain nama mantan gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf. Sandiaga Uno, nama Mahfud MD pun masuk dalam bursa cawa pres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD juga muncul dalam pertemuan tertutup antara Megawati dengan Ketua Umum Partai Pengusung Ganjar Pranowo pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lantas, bagaimana peluang Mahfud MD untuk menjadi cawa pres Ganjar Pranowo? Dari hasil survei sejumlah lembaga, Mahfud MD dinilai sebagai sosok yang layak diperhitungkan untuk masuk ke bursa cawa pres. Hal ini dapat terlihat dari sejumlah hasil survei elektabilitas Mahfud MD di Pilpres 2024. Misalnya, menurut survei yang dirilis Lembaga Survei Carta Politika Indonesia pada tanggal 15 Mei tahun 2023, Mahfud MD berada di posisi ketiga dengan elektabilitas cawa pres dengan perolehan 15,2 persen. Sementara di urutan pertama, ada Sandiaga Uno yang mendapatkan 19,8 persen. Lalu posisi kedua diisi mantan Rituan Kamil dengan perolehan 18,4 persen. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya menduga elektabilitas Mahfud MD sebagai cawa pres melejit lantaran gaya komunikasinya sebagai pejabat publik berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya. Mahfud MD juga disebut-sebut memiliki basis masanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.